Memirsa indeks harga konsumen Amerika Serikat yang dirilis Departemen Tenaga Kerja tercatat naik 4,9 persen pada periode April dari tahun lalu dibawah ekspektasi 5 persen. Meningkatkan harapan bahwa siklus kenaikan suku bunga Federal Reserve hampir berakhir. Inflasi Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda moderat pada bulan April, memberikan ruang bagi Federal Reserve untuk segera menghentikan kenaikan suku bunga. Indeks harga konsumen naik 4,9 persen dari tahun sebelumnya, sebuah sub 5 persen pertama dalam dua tahun. Inflasi Amerika di bulan April naik 0,4 persen secara bulanan, setelah meningkat 0,1 persen pada bulan sebelumnya. Inflasi ini tetap terlalu kuat melihat indeks harga konsumen bulanan naik bersamaan dengan inflasi inti. Hal ini dorong oleh masih tingginya harga sewa, kenaikan harga bensin, dan kendaraan bermotor bekas. Sementara harga energi terpantau turun pada bulan ini, di samping itu beberapa elemen kunci dari inflasi Amerika menunjukkan moderasi pada bulan April, seperti harga tiket pesawat, pengenapan hotel, dan mobil baru mulai mendingin. Perlambatan inflasi secara keseluruhan ini dinilai menjadi sebuah tanda mulai berdampaknya pengatatan suku bunga yang sudah dilakukan The Fed selama 10 kali sejak Maret tahun lalu. Namun The Fed perlu melihat data lebih dari satu bulan untuk yakin bahwa tekanan harga berada di jalur penurunan yang berkelanjutan, terutama setelah pejabat mengisyaratkan minggu lalu bahwa kenaikan mungkin masih bisa dilakukan. Kepala Federal Reserve Jerome Powell memberi syarat bulan ini bahwa para pejabat percaya mereka mungkin telah melakukan cukup banyak untuk mengendalikan inflasi dan siap untuk menghentikan kenaikan suku bunga mereka. Terima kasih.